Pohon Natal memiliki tinggi 4 meter. Dari situ kami punya pemikiran, biasanya kami akan numpuk-numpuk terus kami jual. Sehingga di momen Natal ini kami punya ide dari teman-teman itu kita pakai untuk Pohon Natal. Setelah Natal nanti kami bisa daur ulang, bisa kami jual lagi. Jadi yang sifatnya sampah plastik itu tidak terus mengotori, tapi bisa di daur ulang. Dan itu kami juga buat dari print. Jadi benar-benar dalamnya itu terbuat dari bambu. Kokoh banget. Itu kami buat, kami rancang itu Oktober, November itu sudah kami pasang itu. Nanti setelah Desember 25, kami tambahin pernak-pernik lainnya biar tidak terlihat bosan saat dilihat orang. Berarti itu ditambahin lagi? Ditambahin lagi. Mungkin apa mas? Lampu atau? Lampu terus ada. Ini ada yang seperti ini. Ini ada yang bintang-bintang. Iya. Tapi itu memang saya lihatkan itu biar asli alami dari botol. Lampu memang punya tema seperti itu. Dan kami juga punya program gereja itu memang mengumpulkan sampah plastik. Jadi di belakang gereja itu ada timbunan sampah plastik. Kami sudah beberapa kali untuk menjual hidup. Berapa orang mas yang merakit itu? Yang merakit itu dari jemaat sendiri ada 10 orang. Berapa? Berantian? Berantian? Iya, setiap malam itu kalau selesai kerja itu sedikit-sedikit gitu. Nijil ya? Nijil, nijil. Tidak langsung. Dari-dari itu? Dari hari mas? Itu ya dari November itu. Kalau tidak, tidak ada satu bulan. Nah, dua minggu di mana-mana itu. Ya, itu gantian itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.